Di sesi kali ini kita akan membahas tentang skenario yang akan kita lakukan adalah bagaimana menampilkan layout atau visualisasi peta seperti contoh yang ada di sini. Ini adalah contoh yang ada di buku ArcPy and ArcGIS. Sekarang dari Silas Toms dan Darah Oben dapat diakses di PackPub. Anda dapat berlangganan secara gratis 10 hari. Kemudian selanjutnya ingin meneruskan yaitu membayar $9,99 per bulan. Saya bukan promosi tapi ini adalah salah satu pustaka yang banyak dan menurut saya ini seperti kita berlangganan internet. Di bulan internet 100 ribu misalnya, 50 ribu. Di sini kita mendapatkan akses ke banyak buku atau banyak video yang memiliki kualitas yang tinggi. Meskipun memang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Tapi dengan melihat contoh atau apa yang dilakukan oleh investor kita akan belajar. Nah, dalam buku ini disediakan pula source code-nya bagaimana membuat peta seperti ini. Ini adalah source code-nya. Dan source code ini yang akan kita modifikasi sehingga kita dapat menampilkan layout seperti ini. Jadi disini dalam source code ini dibuat local variable mxdpath kemudian outpath template kemudian jarak buffer-nya berapa. sebagainya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dan script Python ini mempermudah kita membuat layout seperti ini. Kalau kita lakukan secara manual ya. Contoh disini ada halte kemudian kita pilih satu ya yang umumnya dilakukan. Kita melakukan proses secara manual. Kita pilih ini kemudian kita lakukan geoprocessing. Buffer. Pilih halte. Dan unitnya meter misalnya ya disini. 400 kemudian klik OK. default saja outputnya. Ini adalah halte bis. Kemudian kalau saya non-aktifkan. Saya buat ini dengan tipe hollow. Ini adalah tiga desa ya. Eh satu, dua, tiga, empat. Empat kelurahan ya. Yang ada di dalam halte bus. Walaupun sebenarnya analisis ini tidak ideal ya. Karena data populasi yang ada di dalam kelurahan ini bukan hanya mencakup sebagian kecil wilayah ini. Tapi seluruhnya. Yang paling menekati untuk analisis kepadatan pelunduk ini adalah apabila kita menggunakan data world pop. Berbasis raster sehingga lebih ideal lah. Tapi untuk keperluan pelatihan. Kita anggap saja yang kita lakukan ini benar ya. Oke disini kita sudah punya data buffer. Kemudian bagaimana menghitung populasi yang ada di dalam buffer. kita lakukan intersect. Kita lakukan intersect. Buffer. Dan intersect dengan desa. Join attributes-nya all. Klik OK. Kita akan punya data ini ya. Intersect antara buffer halte bus dengan desa. Kita lihat attribute-nya. Dan dapat ini. Luas wilayah, kepadatan, jumlah penuduk. Nah. Jadi yang kita lakukan manual adalah. Kita menghitung jumlah penuduk. Jadi. Ini ya. 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ya ternyata 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini 6 kelurahan. Jadi. Saya yakin ini hasil analisisnya salah ya. Jadi kita. Sementara ini kita lakukan operasi dengan vektor. Untuk lain kali kita akan coba hitung populasi menggunakan data. WorldPOP. Kita dicari disini ya. WorldPOP.org.uk. Ini datanya berbasis raster. Dan nanti dengan menggunakan ArcMap kita dapat menghitung jumlah penduduk yang ada di dalam buffer ini. Yang di luar tidak akan dihitung. Ini kita simpan saja untuk ke sesi berikutnya. Sesi. Bukan sesi setelah ini. Tapi. Nanti ya. Setelah kita berhasil melakukan pencatakan peta secara otomatis menggunakan data vector. dengan cara seperti ini kita dapat melakukan perhitungan ya. di sini total. Di sini total. Populasinya. Yang ada di sekeliling Artebis menggunakan data dari hasil buffer tadi. Jadi kalau kita lakukan dengan cara manual tersebut. Ini akan memakan waktu ya. Kita lihat disini. Tanya memang sedikit ya. Hanya. 28 titik. Tapi kalau datanya ribuan. Nah ini otomatis tidak mungkin ya. Nah itu. Kita gunakan. Data. Apa. Script. Python ini. Oke. Nanti. Dalam sesi selanjutnya. Kita akan. Belajar. Bagaimana memodifikasi. Script. Python ini. Supaya. Kita mampu. Membuat. Data. Seperti ini. Dengan data yang. Ada. Nah data script ini digunakan untuk. San Francisco. Dengan haltebis di San Francisco. Kemudian datanya adalah census block. Bukan kelurahan. Kita akan. Modifikasi. Supaya. Script ini. Dapat. Berjalan ya. Dapat. Buat. Tata dengan. Meng. Tata dengan. Data yang. Kita miliki. Oke. Kita akan. Lanjutkan sesiburnya. Untuk. Membahas. Kode Python yang ada. Set. 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 Terima kasih.